Intro Satu persatu balon udara akan diterjunkan untuk proses mengevakuasi bangkai kapal tanker MT Tabonganen 19GT 757 yang merupakan sitaan kejaksaan negeri Karimun diturunkan dari kapal KM Mitra Karisma yang didatangkan langsung dari Pulau Batam. Keempat balon udara tersebut disewa dengan biaya sekitar 200 juta rupiah guna proses mengangkat bangkai kapal yang karam termasuk dengan bobot bertonton yaitu dengan cara mengikat balon udara dengan kapal tanker MT Tabonganen 19GT 757 tersebut lalu dikelembungkan balonnya hingga dapat naik ke atas permukaan air laut. Saat dijumpai di ruangan kerjanya, Kepala Seksi Pidanda Khusus atau Pitsus Kejaksaan Negeri Karimun Andrian Syah SHMH mengutarakan untuk mengevakuasi kapal yang karam hasil sitaan kejaksaan negeri. Pihaknya sudah mendatangkan balon udara dari Batam ke Karimun. Persiapannya juga sudah dilakukan sedemikian rupa sehingga diharapkan agar evakuasi bangkai kapal tanker tersebut berhasil serta dapat berjalan dengan baik di mana juga turut melibatkan penyelam profesional. Evakuasi kapal barang bukti kita yang saat ini sedang karam. Upaya yang kita lakukan saat ini kita sudah mendatangkan balon udara dari Batam ke Tanjung Balai Karimun dan sampai saat ini balon tersebut sudah sampai di Karimun. Kemudian kita persiapkan persiapan untuk pengangkatan seperti tali-tali, kompresor yang nantinya penyelam akan menaruhkan balon ke dasar kapal dan dikasih kompresor untuk menaikkan kapal tersebut. Sementara itu, salah satu penyelam yang sudah berpengalaman, Abdul Malik berusia 49 tahun mengatakan bangkai kapal tanker yang karam tersebut bukan beban di atas permukaan air yang mana arusnya sangat kuat. Serta dirinya juga sudah mensurvei kapal tersebut. Karena pengangkatan kapal tersebut setelah diuji beberapa balon, barulah dapat mengetahui secara keseluruhannya. Masalahnya kita nih, kalau kita tidak berapa lama, kita belum terjun lagi bang. Cuma kita hanya survei aja kemarin. Kita survei, kita lihat minhol itu macam mana. Karena kalau pengangkatan itu setelah kita nurun balon, kita tes dulu satu balon itu tengok goyang tak kapal. Baru kita bisa target berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Diharapkan dengan didatangkannya balon udara, dapat segera mengevakuasi bangkai kapal tanker MT Tabunganan 19JT 757, pembawa muatan 1.115 kiloliter crude oil atau sekitar 7.012,58 barrel, asal Palembang dengan tujuan perairan internasional atau WSOPL yang tidak dilengkapi dokumen-dokumen yang sah sesuai dengan muatannya. Hingga saat ini bantuan kapal beserta seluruh perlengkapan masih disandarkan pada pos pengamatan kolong Angkatan Laut TBK. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.